Adanya harapan berbagai pihak kembali mewacanakan moratorium pembangunan akomodasi pariwisata mendapatkan tanggapan positif dari DPRD Kabupaten Gianyar. Kebijakan ini diakini mampu menekan alih fungsi lahan pertanian atau lahan sawah yang makin terkikis. Ketua Sementara DPRD Gianyar Ketut Sudarsana mengatakan sangat setuju dan mendukung kebijakan moratorium akomodasi pariwisata. Bahkan dalam RPJPD Kabupaten Gianyar, DPRD akan menjalankan kebijakan moratorium pembangunan hotel dan lain-lain. Di wilayah Kabupaten Gianyar terdapat 14.000 hektare lahan pertanian. Sekitar 6.000 di antaranya adalah lahan sawah. Di lahan sawah sudah mulai dibangun pemukiman liar. Ia mengatakan sangat setuju mengadakan moratorium pembangunan akomodasi karena jika tidak dilakukan lahan sawah akan semakin terkikis dan sewaktu-waktu habis. Sudarsana menyampaikan jika pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan menyetop impor beras dari Thailand, Vietnam, dan negara lain sedangkan pengiriman beras dari Jawa ke Bali dibatasi maka Gianyar bisa menghadapi masalah darurat pangan. Lahan sawah yang semakin terkikis akan mengancam Gianyar yaitu mengalami krisis pangan. Pihaknya mengharapkan masyarakat Gianyar tidak terlalu mudah melepas hak milik atau menjual tanah. Fenomena di lapangan investor akan mencari tanah yang tidak berstatus lahan sawah dilindungi LSD. Pemerintah menetapkan lahan produktif sebagai LSD agar lahan sawah tidak beralih fungsi. Permasalahannya lanjut ketua sementara DPRD Gianyar banyak oknum yang bermain dengan mengeluarkan tanah masyarakat dari kawasan LSD. Padahal LSD sangat tepat dan baik untuk melindungi atau menahan lepasan hak milik atas tanah pertanian. Sudarsano menambahkan, selain menerapkan LSD, pemerintah telah memberikan kebijakan untuk tanah pertanian di Gianyar yakni tidak terkena pajak. Kebijakan ini telah diperkuat perda tentang tanah pertanian dengan nol pajak. Kebijakan tanah pertanian nol pajak diatur dalam peraturan bupati yang berkaitan dengan perda lahan pertanian pangan berkelanjutan LP2B. Bisnis Bali melaporkan.